Dulu ada cerita, Kiai punya santri dua orang, satu namanya si Ali, satu namanya si Umar. Satu hari si Ali pergi ke kebun, nyabut singkong. Singkong tercabut, Ali melihat, ah ini singkong bagus sekali. Kalau dihadiahkan kepada Pak Kiai seneng hati beliau, ah tabarukan. Cari berkah, berangkat ke rumah Kiai bawa singkong. Sampai di rumah Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum, ada apa? Dari kebun Pak Kiai, saya jabut singkong, bagus sekali, saya ingat sama Kiai. Doakan saya Kiai. Oh, bawa masuk ke dapur, Ali masuk ke dapur, taruh singkong. Kiai bilang sama istrinya, bu, ahli ini jauh-jauh datang kemari, hadiahkan kita singkong ini. Pulang kita kasih apa dia? Kata istrinya Kiai, bang, ada seekor kambing di belakang, hadiah pengusaha temporis sama kita. Daripada di sini ada yang merawat, kan lebih baik dikasihkan si Ali, siapa tahu dia pelihara berkembang biaya jadi banyak nantinya. Jadilah itu. Ali permisi mau pulang, kata Kiai, ini sehadiahkan kau seekor kambing. Pelihara lah, mudah-mudahan membawa berkah. Terima kasih, Pak Kiai. Pulanglah Ali dengan kambing si ekor ini. Di jalan pulang ketemu temannya si Umar. Dari mana, Kau Li? Dari rumah Kiai, Pak. Itu kambing? Dikasih sama Kiai. Kenapa kamu dikasih kambing? Tidak tahu saya datang cuma bawa singkong ke rumah Kiai, pulang dikasih kambing. Si Umar ini otak dagangnya jalan. Kalau Ali saja bawa singkong dikasih kambing, bagaimana kalau saya bawa durian? Jadi mampirlah si Umar ke pasar, beli durian, tiga buah, dibawalah ke rumah Kiai, Kiai, Assalamualaikum. Ada apa, Umar? Durian Kiai, ikhlas, karena Umar ikhlas, Kiai, silakan. Bawa masuk ke dapur rumah. Umar taruh singkong, taruh durian di dapur. Kiai bilang lagi sama istrinya, Bu, Umar ini datang bawa durian. Lebih banyak dari yang dibawa si Ali. Kita kasih apa dia pula? Kata istrinya Kiai, Ah, Bang, ini kambing seekor pun sudah dikasih Ali, Bang. Sudah tidak ada apa-apa lagi di rumah. Begitu ya? Iya. Jadi bagaimana? Kata istrinya Kiai, begini saja lah, Bang. Ali tadi kan datang bawa singkong. Lalu, Umar ini daripada pulang tangan kosong, Sudah singkong Ali saja kasihin si Umar. Begitu. Iya lah. Ya jadilah. Umar permisi, mau pamit pulang, kata Kiai, Umar. Ada singkong, kamu bawa pulang lah. Saya hadiahkan sama kamu, rebus. Mudah-mudahan bawa berkah buat kamu. Pulanglah si Ali bawa singkong nih kan. Jadi ini sebuah potret. Betapa si Ali yang ikhlas bawa singkong dapet kambing. Umar ini yang punya target, bawa duran tiga pulang dapet singkong. Jadi ini sebuah cerita bahwa apa saja kalau sudah kita mulai bukan karena Allah. Bersiaplah untuk kecewa.